Intro Materi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan Pertumbuhan dan perkembangan hewan dimulai semenjak terbentuknya zigot Satu sel zigot akan tumbuh dan berkembang hingga terbentuk embryo Embryo akan berdiferensiasi sehingga terbentuk berbagai macam jaringan dan organ Organ-organ akan menyatu dan bergabung menjadi janin Janin akan dilahirkan sebagai bayi Kemudian bayi tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa Pada siklus hewan tertentu terjadi perubahan bentuk tubuh dari embryo sampai dewasa Perubahan bentuk ini disebut dengan metamorfosis Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan dapat dibagi dua Yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal meliputi gen dan hormon Faktor eksternal meliputi air, makanan, dan cahaya Perkembangan embryo dalam rahim Embryo yang menempel pada rahim atau uterus Terus tumbuh dan berkembang sampai terbentuk dua bagian utama sel dan jaringan Pada bagian pertama berupa embryo yang akan menjadi janin Bagian lain akan membentuk membran ekstra embryo Membran ekstra embryo ini selanjutnya membentuk amnion dan tali pusat Yang merupakan penghubung antara embryo dan jaringan induknya Fungsi placenta dan tali pusat adalah untuk mengalirkan makanan dan oksigen Dari induk ke embryo Serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme embryo ke peredaran darah induknya Perkembangan embryo selanjutnya adalah sebagai berikut Pada umur 4 minggu, janin sudah memperlihatkan pertumbuhan mata dan telinga Pada umur kira-kira 8 minggu, janin sudah mirip dengan bayi Dengan kepala lebih besar, mata, telinga, hidung, jari tangan, dan jari kaki mulai terlihat Pada umur 10 minggu, panjang embryo kira-kira 6 cm Ukuran kepala masih lebih besar dari badan Pada umur kira-kira 8 bulan atau 32 minggu, panjang janin kurang lebih 40 cm Pada umur kira-kira 9 bulan, bayi mencapai perkembangan yang sempurna Dan panjang kira-kira 50 cm, serta berat 3 kg Begitu bayi siap untuk dilahirkan, otot-otot pada rahim akan berkontraksi secara teratur Dan mendorong bayi keluar dari rahim melalui vagina Pertumbuhan dan perkembangan hewan dapat kita bedakan atas pertama tahapan embryo Tahapan embryo terdiri atas fase morula, fase blastula, fase gastrula, dan fase diferensiasi dan organogenesis Kemudian tahap pasca embryo terdiri atas tahap regenerasi, tahap metamorfosis Fase morula terdiri atas fase sel kutub vegetatif, kemudian membelah menjadi 2 sel, membelah menjadi 4 sel, dan selanjutnya terbentuk 8 sel Fase blastula, terbentuknya rongga blastosol antara kutub fungsional dan kutub vegetatif Fase glasrula, tahapan invaginasi, terbentuknya ektoderm, mesoderm, dan endoderm pada embryo Pertumbuhan pada hewan dibagi 2 fase Fase embryonik dan fase pasca embryonik Fase embryonik adalah fase pertumbuhan zigot hingga terbentuknya embryo Meliputi tahapan clevit atau pembelahan, gastrulasi, morfogenesis, diferensiasi dan spesialisasi, serta imbas embryonik Fase clevit atau pembelahan dan blastulasi Pembelahan zigot atau membelah secara mitosis menjadi banyak blastomer Blastomer berkumpul membentuk seperti buah arbe yang disebut dengan morula Morula mempunyai dua kutub, yaitu kutub hewan atau animal pole dan kutub tumbuhan atau vegetal pole Blastulasi sel-sel morula membentuk membelah dan Seperti arbe, morula membentuk rongga blastosol yang berisi air sehingga disebut dengan blastula Gastrulasi adalah proses perubahan blastula menjadi gastrula Fase gastrula ini terjadi antara lain Blastosol mengempis atau bahkan menghilang Terbentuk lubang atau blastopul akan berkembang menjadi anus Terbentuk ruang, yaitu gastrosol atau argenteron akan berkembang menjadi saluran pencernaan Terbentuk tiga lapis embryonik Ektoderm, mesoderm, dan endoderm Itu terjadi pada fase gastrulasi Berdasarkan jumlah lapisan embryonal hewan dikelompokkan menjadi Hewan diploblastik memiliki dua lapisan embryonal Ektoderm dan endoderm Contoh pada hewan porifera dan sulenterata Hewan triploblastik memiliki ketiga lapisan embryonal Kelompok hewan triploblastik ini dibagi dalam tingkatan Triploblastik A. selomata Tidak memiliki rongga tubuh seperti cacing platihelmintes Triploblastik pseudocelomata Memiliki rongga tubuh yang semu Cacing nemalnyelmintes seperti cacing tambang Cacing perut, cacing vilaria, cacing kremi, dan lain-lain Triploblastik selomata Memiliki rongga tubuh yang sesungguhnya Yaitu hasil pelipatan mesoderm Misalnya kelompok anelida, molusca, echinodermata, artropoda, dan kordata Morfogenesis Proses pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi menjadi organ Sistem organ dan organisme Terjadi diferensiasi, spesialisasi, dan organogenesis Jadi tahapan dari morfogenesis adalah Diferensiasi, spesialisasi, dan organogenesis Diferensiasi jaringan atau lapisan embryonik akan berkembang menjadi berbagai organ dan sistem organ Spesialisasi adalah setiap jaringan akan mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi masing-masing Organogenesis yaitu proses pembentukan organ-organ tubuh pada makhluk hidup, hewan, dan manusia Organ yang dibentuk ini berasal dari masing-masing lapisan dinding tubuh embryo pada fase gastrula Contoh organogenesis Lapisan ectoderm akan berdiferensiasi menjadi kor atau jantung, otak, dan sistem saraf, integumen kulit, rambut, dan alat indera Lapisan mesoderm akan berdiferensiasi menjadi otot, rangka, tulang, atau osteon, alat reproduksi, testis, dan ovarium Alat peredaran darah dan alat ekskresi seperti rem Lapisan endoderm akan berdiferensiasi menjadi alat pencernaan Kelenjar pencernaan dan alat revirasi seperti pulmo Imbas embryonik adalah Diferensiasi dari satu lapisan embryonik Mempengaruhi dan dipengaruhi oleh diferensiasi lapisan embryonik lain Jadi, terjadi pengaruh dua lapisan dinding tubuh embryo dalam pembentukan satu organ tubuh pada makhluk hidup Contoh imbas embryonik adalah Lapisan mesoderm dengan lapisan ectoderm yang keduanya mempengaruhi dalam pembentukan kelopak mata Diferensiasi dan organisasi kita lihat di sini Pada rongga usus Berupa selom atau rongga yang semu pada cacing Tetapi pada manusia Rongga ususnya Berupa rongga yang sesungguhnya Tiga tipe ruang tubuh berdasarkan ada tidaknya selom Yaitu A. selomata Seudo selomata Dan selomata Selom semu berarti adalah Seudo selomata Di mana Dari atas ke bawah salurannya Bersambung Dari Mulut ke anus Berupa satu saluran Pertumbuhan manusia Setelah peristiwa fertilisasi terbentuk zigot Zigot akan berkembang menjadi embryo yang sempurna Dan embryo akan tertanam pada dinding uterus ibu Hal ini terjadi pada masa 6-12 hari setelah proses fertilisasi Sel-sel embryo yang sedang tumbuh mulai memproduksi hormon yang disebut HCG atau Human Chlorionic Gonadotropin Oleh karena itu, adanya hormon ini di urin atau darah sering digunakan untuk bahan mendeteksi oleh kebanyakan tes kehamilan HCG merupakan hormon keibuan untuk mengganggu siklus menstruasi normal membuat proses kehamilan berlanjut Perkembangan bayi Janin akan mendapat nutrisi melalui placenta atau ari-ari Embryo dilindungi oleh selaput-selaput Yaitu amnion Yaitu selaput yang berhubungan langsung dengan embryo Dan menghasilkan cairan ketuban Berfungsi untuk melindungi embryo dari gencangan Karion Yaitu selaput yang terdapat di luar amnion Dan membentuk jonjot yang menghubungkan dengan dinding utama uterus Bagian dalamnya terdapat pembuluh darah Alantois yaitu selaput yang terdapat di tali pusat Dengan jaringan epitel menghilangkan dan pembuluh darah tetap Berfungsi sebagai pengatur sirkulasi embryo dengan placenta Mengangkut sari makanan dan O2 termasuk zat sisa dan CO2 Sapkus fetilinus yaitu selaput yang terletak di antara placenta dan amnion Merupakan tempat munculnya pembuluh darah pertama Fase pasca embryonik pada manusia Bulan pertama sudah terbentuk organ-organ tubuh yang penting Seperti jantung yang berbentuk pipa Sistem saraf pusat Otak berupa gumpalan darah serta kulit Embryo berukuran 0,6 cm Bulan kedua tangan dan kaki sudah terbentuk Alat kelamin bagian dalam tulang rawan atau kartilago Embryo berukuran sekitar 4 cm Bulan ketiga seluruh organ tubuh sudah lengkap terbentuk Termasuk organ kelamin luar Panjang embryo mencapai 7 cm dengan berat 20 gram Bulan keempat sudah disebut dengan janin Dan janin mulai bergerak aktif Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm Bulan kelima janin akan lebih aktif bergerak Dapat memberikan respon terhadap suara keras dan menendang Alat kelamin janin sudah terlihat nyata Dan akan terlihat bila dilakukan ultrasonografi Bulan keenam janin sudah dapat bergerak lebih keras Dengan memutar badan atau posisi Bulan ketujuh janin bergerak dengan posisi kepala ke arah liang vagina Bulan kedelapan janin akan semakin aktif bergerak dan menendang Berat dan panjang janin semakin bertambah Seperti panjangnya sampai sekitar 35-40 cm Dan beratnya 22,5-3 kg Bulan ke-9 posisi kepala janin sudah menghadap liang vagina Bayi siap untuk dilahirkan Fase pasca embryonik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup setelah masa embryo Terutama penyempurnaan alat-alat reproduksi setelah dilahirkan Pada fase ini pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi Biasanya hanya peningkatan ukuran bagian-bagian tubuh dari makhluk hidup Kecepatan pertumbuhan dari masing-masing makhluk hidup berbeda-beda Satu dengan yang lainnya Setelah lahir disebut dengan nama bayi dan memasuki masa neonatal Fase ini memiliki beberapa tahap yaitu bayi usia 1-12 bulan Balita dibagi menjadi dua yaitu balita dengan usia 1-3 tahun dan balita 3-5 tahun Batita balita Anak-anak dengan usia 6-12 tahun Remaja dengan usia 13-17 tahun Pertumbuhan dan perkembangan pada masa ini disebut dengan Adolescence atau akhir balik Dewasa dengan usia 18-50 tahun Dan manula dengan usia di atas 50 tahun Fase embryonik itu meliput Fase embryonik pada hewan Fase embryonik ini meliputi metamorfosis dan regenerasi Metamorfosis dapat dibagi menjadi dua macam yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat dari masa muda sampai dewasa Contohnya pada serangga terjadi metamorfosis tidak sempurna Mulai dari telur berubah menjadi nimfa Nimfa berubah menjadi imago Sedangkan jika mengalami metamorfosis sempurna Telur berubah menjadi larva Larva berubah menjadi pupa Pupa berubah menjadi imago Metamorfosis sempurna atau holometabolisme yang terjadi tadi di mana telur berubah menjadi larva Larva menjadi pupa Pupa enzimnya lisis sehingga terbentuk imago Bentuk tubuh yang berbeda di setiap fase Contoh hewan dan kupu Contoh hewannya adalah kupu-kupu dan kata Pada kata, zigot berubah menjadi berudu atau kecebong Dua hari insang luarnya Kemudian tiga minggu tertutup kulit Terbentuk kata muda yang memiliki paru-paru baru berubah menjadi kata dewasa Metamorfosis kata dipengaruhi hormon tiroid Dengan mensekresikan hormon tiroksin dan triiodotronin dan tiroid Selama metamorfosis Hormon yang berpengaruh pada metamorfosis kupu-kupu antara lain Juvenil hormon Tahapan metamorfosis kupu-kupu atau lepidoptera Mulai dari telur, larva, ulat, pupa, atau kepompong, dan imago atau dewasa Hormon yang berpengaruh terhadap metamorfosis kupu-kupu antara lain tadi sudah disebutkan yaitu Juvenil hormon Metamorfosis tak sempurna Atau hemimetabolisme Contohnya serangga, belalang, dan kecoa di mana telur berubah menjadi nimfa Nimfa adalah miniatur atau ukuran kecilnya dari makhluk hidup Berubah kemudian menjadi imago Adanya bentuk tubuh yang sama, tapi ukurannya berbeda pada salah satu fase Insekta yang mengalami A-metabola yaitu tidak melewati tahap larva adalah ngengat dan kutuloncat Pada hemimetabola, tahapan pronimfa atau setengah penetasan membentuk nimfa Sayap rudimen dan organ genitalia belum sempurna Tubuh dengan sempurna pada akhir molting adalah belalang dan kutubusut Belalang mengalami metamorfosis yang dimulai dari telur nimfa imago Nimfa memiliki bentuk tubuh yang sama dengan serangga dewasa, tapi memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil Holometabola larva akan mengalami larva molting atau instar kemudian membentuk pupa Yaitu pembentukan struktur hewan dewasa Ini adalah tahap metamorfosis terangga di mana yang mengalami A-metabola pada kutubuku Telur, telur muda berubah menjadi dewasa Ini metamorfosis tidak sempurna pada kumbang Telur, kemudian membentuk larva Larva tumbuh menjadi semi-imago Baru kemudian akhirnya membentuk imago Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu Telur Telur kemudian menjadi larva Larva menjadi pupa Akhirnya terbentuk imago Pada kata, zigot berubah menjadi brudu Brudu membentuk kata muda Lalu berubah menjadi kata dewasa Metamorfosis pada kata, kita lihat tahapannya Perubahan morfologi pada amfibi Metamorfosis pada umumnya digabungkan dengan perubahan persiapan Yang mana dari organisme akuatik untuk menjadi organisme daratan Contohnya, pada urodela atau salamander Perubahan ini meliputi berkurangnya ekor Dan rusaknya insang bagian dalam yang berubahnya struktur kulit Pada anura, perubahan metamorfosis berlangsung secara dramatis Dan kebanyakan organ-organnya telah termodifikasi Perubahan biokimia Pada brudu terjadi perubahan biokimia antara lain Fotopigmen retina yang utamanya adalah porfiropsin Selama metamorfosis, pigment ini merubah karakteristik fotopigmen dari darat Dan vertebrata perainan Pengikatan hemoglobin dengan O2 juga mengalami perubahan Enzim yang terdapat pada hati juga mengalami perubahan Hal ini disebabkan adanya perubahan habitat Kecebong bersifat amnoletelik Yaitu mensekresikan amonia Sedangkan kata dewasa bersifat ureotelik Yaitu mensekresikan urea Selama metamorfosis, hati mensintesis enzim untuk siklus urea Agar dapat membentuk atau menghasilkan urea dari CO2 dan amonia Regenerasi adalah kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati Pada hewan tingkat tinggi terbatas pada jaringan Sedangkan pada hewan tingkat rendah dapat sampai pada tingkat organ Terjadinya proses regenerasi Ini contoh regenerasi pada cacing planaria Bila dia dipotong akan tumbuh bagian tubuhnya yang baru Sesuai dengan bagian tubuh yang hilang Metamorfosis serangga kata Pada serangga ametabola, hemimetabola, dan holometabola Demikianlah materi pertumbuhan dan perkembangan hewan Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya Selamat menikmati